Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa yang dicintai dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Topik kita hari ini ialah kekayaan batin Puncak daripada kekayaan itu ialah kekayaan batin, kekayaan jiwa, kekayaan spiritual Banyak diantara kita yang mencari bayang-bayang yang tidak pernah mereka temukan Hidup ini bagaikan fatamurganah Di depan sepertinya ada air, tapi semakin kita mendekat malah justru itu tidak ada airnya Itulah namanya fatamurganah Dalam Al-Quran kita juga diingatkan Innamal hayata dunia la'ibun Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah sandiwara Sesungguhnya kehidupan ini adalah permainan belakang Oleh karena itu kita perlu sadar betul bahwa Dunia ini adalah bukan tempat untuk memanen Tapi kita tempat untuk menanam Akan keliru dan akan kecewa Mereka yang membayangkan bahwa dunia ini adalah tempat untuk memanen Allah memperuntukkan dunia ini adalah tempat untuk menanam Belum saatnya kita menikmati Namun demikian para pemirsa Meskipun dunia ini adalah tempat sandiwara, patamurganah Tetapi bukan berarti kita tidak bisa mencicipikan imatan Dan bukan berarti kita harus selalu sengsara Hidup ini adalah seni Apa itu seni? Ya seni ialah menciptakan suatu keindahan Dalam situasi apapun dan seperti apapun Mari kita menjadi seorang seniman dalam menjalani kehidupan ini Karena itu di dalam Al-Quran dan di dalam hadis itu Kehidupan seni itu menjadi sangat penting Imam Al-Ghazali mengingatkan kita dalam satu bab Di dalam Ihyaul Muddin Dan pada kesimpulannya disebutkan Orang yang tidak memiliki jiwa seni Maka itu hatinya akan keras Dan sulit untuk mendapatkan kebahagiaan Dan tidak bisa merasakan kenikmatan hidup Bahkan dikatakan sulit untuk khusyuk dalam sholatnya Kalau orang itu tidak memiliki kelembutan dan seni di dalam jiwanya Al-Ghina gina nafs puncak daripada kekayaan itu adalah Batin itu sendiri Karena itu saya ingin mengilustrasikan sebuah pemandangan batin ini Tentu saja kita baru melakukan puasa Kita sedang puasa Lalu kita disuguhkan air setengah gelas Kalau persepsi yang kita gunakan untuk meminum air setengah gelas itu Pada kita dalam keadaan berpuasa Bagaimana mungkin aku bisa mengobati dahaga saya Dengan air yang setengah gelas seperti ini Nah ketika kita meminum air setengah gelas itu Tidak ada efeknya sama sekali Tidak membasahi kerongkongan Tetapi kalau kita melihat Setengah gelas air itu dengan persepsi yang optimistik Al-Raja Ya Dan Mujahada Kita akan menyaksikan bahwa ternyata air yang setengah gelas itu Mampu mengobati dahaga kita Alhamdulillah Untung ada air sekalipun ini hanya setengah gelas Tapi cukup untuk membasahi kerongkongan Bukan sekadar membasahi kerongkongan Tetapi memberikan motivasi untuk bertahan hidup Memberikan motivasi untuk merasakan kedamaian, kebahagiaan, dan ketenteraan batin Jadi bagaimana air yang setengah gelas itu bisa memberikan warna terhadap kehidupan seseorang Orang yang berangkat daripada pesimisme Kerakusan Dan kebiasaan-kebiasaan yang rutin mereka lakukan Maka dia akan mengatakan bahwa air ini tidak akan memberikan efek apapun terhadap aku Tapi kalau kita berangkat dari persepsi Syukur agama menganjurkan seperti ini Ya betapapun sedikitnya kita harus syukuri Sebab yang sedikit itu boleh jadi itu punya efek yang sangat besar Dan belum tentu yang besar itu memberikan efek yang sangat besar juga Boleh jadi itu sangat kecil Jadi menikmati kekayaan batin ini tidak masih harus menjadi orang kaya para pemirsa Dan tidak bisa kita katakan bahwa orang yang miskin itu adalah langganan penderitaan Dan tidak boleh tersenyum Senyum ketawa kebahagiaan itu pemandangan lintas-lintas kelas sosial Ketawa bukan miliknya orang kaya Menangis bukan miliknya orang miskin Siapapun bisa ketawa dan siapapun bisa menangis Tidak peduli status sosialnya Nah disinilah peranan dan pentingnya agama Karena agama itu mampu menciptakan ketenangan di dalam kehidupan ini Ya sebuah penelitian di Amerika Serikat Ahli Anastasia Ternyata orang-orang yang memiliki keimanan Beragama secara praktis ya Beragama secara real dalam kehidupannya Tidak akan pernah merasakan sakitnya penyakit itu secara puncak Tidak akan pernah merasakan puncak kekecewaan dan puncak penderitaan Bahkan menyebutkan ada angka-angka kalau dibandingkan dengan orang yang tidak beragama Tidak punya iman itu maksimum hanya bisa mencapai tingkat kekecewaan 80% Jadi antara 60 sampai 80% Tapi orang yang memiliki agama Orang yang memiliki keimanan Mereka itu akan merasakan ketenangan seperti tadi itu Tapi kalau tidak punya agama Mereka itu akan merasakan penderitaan dua kali lipat Masya Allah subhanallah Karena itu Sabar itu mampu meredam rasa nyeri, rasa sakit Syukur itu pun juga mampu meredam rasa sakit dan rasa nyeri itu sendiri Dan inilah obat yang paling mujarab untuk mengobati penderitaan Mengobati penyakit dan mengobati kekecewaan Manakala kita tidak memiliki rasa syukur dan sabar Maka kita akan menjadi orang-orang yang mengalami penderitaan Itu prolohnya neraka Belum sampai neraka tapi neraka datang lebih awal menjemput yang bersangkutan Tapi sebaliknya orang-orang yang memiliki spiritual saving Maka insya Allah akan melakukan pendahuluan syurga sebelum waktunya Semoga ini kita semuanya bisa menjadikan Apa namanya bahan renungan untuk kita semuanya Mari kita bersahabat dengan kekecewaan, penderitaan Dan mari kita mulai merasakan kebahagiaan Dimanapun, kapanpun dan apapun yang sedang kita alami Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!